Neraka Hitam Jilid 7. Seng Tocu. Kau tidak membawa serta orangnya. Tanpa berpaling Seng Tocu menjawab, aku hendak menitahkan segenap anggotamu kau agar kembali ke markas, masalah tentang Tian Ik Chu juga tak perlu kau risaukan mendengar perkataan itu, Hoa Ing Leong berpikir di dalam hati, gembong iblis ini tak sudi mengandalkan jumlah banyak untuk meraih kemenangan, dia pun enggan menunggangi kesempatan dikala orang lagi kesulitan, jiwa gagah semacam ini sungguh amat sulit dijumpai dalam kalangan kaum sesat macam dia, gerakan tubuh Seng Tocu benar-benar amat cepat seperti terbang, sekalipun Hoa Ing Leong telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, itu pun hanya bisa mengikuti secara paksa. Dengan dasar ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang itu, tak selang beberapa saat kemudian mereka telah melewati tebing itu dan tiba di sebuah hutan bambu, setelah menerobosi hutan bambu sempailah mereka di sebuah tanah kosong, di atas tanah kosong berdiri sebuah rumah gubuk. Tiba-tiba Seng Tocu menghentikan langkahnya, sambil berpaling ia berkata, jalan darah mereka dalam keadaan tertotok dan berada dalam rumah itu, Lohu akan menanti kedatangan di puncak bukit sana selesai berkata, tanpa mengucapkan sepatah kata lagi ia lantas berlalu dari situ. Hoa In Leong termenung sejenak, akhirnya ia mendekati rumah gubuk itu, mendorong pintunya dan krek pintu rumah terbentang lebar. Suasana dalam ruangan itu gelap gulita, tapi dengan ketajaman mata, Hoa In Leong masih dapat melihatnya dengan jelas. Rumah itu terdiri dari sebuah ruangan tengah, di ruangan itu hanya terdapat sebuah meja dengan dua buah kursi, di sudut dinding terletak sebuah pembaringan kayu, di atas pembaringan berbaring dua sosok tubuh manusia. Orang yang berbaring di sebelah luar adalah si Lengjin, bibirnya yang mungil, hidungnya yang mencung menambah kecantikan raut wajahnya. Meskipun ia dalam keadaan berbaring, sepasang biji matanya yang bening dan jeli sedang memandang ke arah luar dengan termangu-mangu, tampaknya dia pun sudah mendengar suara napas manusia, biji matanya tampak berputar-putar. Orang yang berbaring menghadap ke dalam adalah si Nio yang mukanya penuh dengan luka, ia berada dalam keadaan pulas. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Hoa In Leong berjalan mendekatinya, lalu tangannya ditepuk di atas jalan darah Tian Lenghiat di tubuh si Lengjin untuk membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Si Lengjin segera merasakan segulung hawa panas mengalir turun lewat jalan darah Pek Hwe Hiat, dimanca aliran hawa panas itu mengalir lewat, seluruh tubuhnya menjadi segar dan semua jalan darah yang tertotok secara otomatis bebas dengan sendirinya. Gadis itu segera melejit bangun dan duduk di tepi pembaringan dengan terbiasanya berada di ruang gelap, lamat-lamat gadis itu dapat pula menyaksikan bentuk tubuh Hoa In Leong. Seketika itu juga perasaannya terasa tersumbat, seakan-akan ada beribu kata terkandung dalam hatinya namun tak sepatah katapun sanggup diutarakan keluar, mukanya termangu-mangu persis seperti seseorang yang baru sadar dari impian. Menyaksikan keadaan darah itu Hoa In Leong segera menghela nafas panjang, katanya, nona apa yang kau rasakan sekarang mendengar pertanyaan itu tiba-tiba butiran air matu jatuh berlinang dari matu selengjin. Hoa In Hang segera berpikir, sudah pasti kedua orang ini mempunyai pengalaman hidup yang amat kegetir, apalagi setelah bertemu dengan gembong iblis macam Seng Tochu, tentunya banyak sudah pengalaman seram yang dirasakan. Berpikir sampai di sana, timbul perasaan ibadah dan kasihannya dengan lembut ia berkata, pertolonganku datang agak lambat tentunya nona sudah banyak mengalami kejadian yang mengejutkan hati Hoa Kongcu, bisiknya. Untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti diucapkan, air matu bercucuran amat geras, kalau bisa ia ingin menangis sepuasnya. Tapi dia adalah seorang gadis yang berhati sekeras baja, air matanya segera dibesut dan ia berusaha keras untuk menahan rasa pedih di dalam hatinya. Mendadak Hoa In Leong teringat kembali akan janjinya dengan Seng Tochu, hatinya merasa amat terkejut, ia merasa sudah membuang waktu terlalu lama, pikirnya, dalam pertarunganku melawan Seng Tochu 90% jiwaku tiada harapan bisa selamat. Padahal obat ia utiwan ini menyangkut jiwa dari beribu-ribu orang jago dunia persilatan, aku harus mengatur segala sesuatunya secara tepat, berpikir sampai di situ, dengan wajah serius ia lantas berkata, Nonasi, aku ada satu persoalan ingin minta tolong kepadamu, apakah kau bersedia membantu Kongcu ada pesan apa tanya si Leng Jin dengan air matu bercucuran. Sesungguhnya persoalan ini menyangkut mati hidupnya seluruh dunia persilatan, mendadak ia berhenti di tengah jalan, pikirnya kembali, ilmu silat yang dimiliki si Leng Jin tidak terlalu tinggi, kalau suruh dia yang membawa pusaka ini rasanya terlampau berbahaya, rupanya si Leng Jin dapat menduga jalan pemikiran pemuda itu, segera ujarnya, kalau Kongcu dapat mempercayai diriku apa yang kau pesankan pasti akan ku lakukan dengan sebaik-baiknya setelah berhenti sejenak ia menyambung, cuma ilmu silatku amat setek, aku khawatir tak dapat melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Hoa Ing Leong segera tersenyum, ia telah mengambil keputusan di dalam hati, sambil mengeluarkan botol porselen yang berisi pil yang tiwan itu dan menyerahkan kepada si Leng Jin, ia berpesan, isi botol porselen ini adalah obat mustinya, dari sini harap Nona menuju ke barat dan melewati dua buah bukit, di ujung sebuah lembah terdapat sebuah gua yang tertutup oleh tumbuhan rotan, temuilah Tian Ik Chu, Tian Ik Chu seru si Leng Jin dengan wajah terkejut. Harap Nona jangan kaget, kini Tian Ik Chu sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar mendengar jawaban tersebut, si Leng Jin tertegun sejenak, kemudian katanya pula, kalau toh cuma sedekat ini, kenapa Hoa Kong Chu tidak menyerahkan sendiri kepada Tian Ik Chu Hoa Ing Leong tertawa-tawa. Saat ini pihak Seng Sut Pei sedang melakukan penggeledahan bukit secara besar-besaran, Nona musti bertindak hati-hati, andai kata Tian Ik Chu tidak berhasil ditemukan, mintalah tolong kepada temanku untuk mencarinya sampai ketemu selesai berkata dia letakkan botol porselen itu ke tanah, lalu pedang pendek si Leng Jin ikut pula diletakkan di sana, sehabis menotok bebas jalan darah sinio, ia melompat keluar dari rumah, menerobosi hutan bambu dan berangkat ke puncak bukit. Kendatipun tingkah laku pemuda itu tetap tenang dan wajar, toh si Leng Jin merasakan juga sesuatu yang tak beres. Dia segera memburu keluar rumah, kemudian teriaknya keras-keras, Hoa Kong Chu harap Nona baik-baik menjaga diri seru Hoa Ing Leong kedengaran dari kejauhan. Si Leng Jin merasa tertegun, dengan cepat ia memburu ke dalam rumah, menyambar botol porselen itu dan masukkan ke sakunya, lalu menyelipkan pedangnya ke pinggang dan siap keluar lagi dari rumah itu. Mendadak ia batalkan niatnya itu, sambil berpaling diawasinya sinio sekejap, ketika dilihatnya perempuan itu masih tertidur pulas, butiran air matu jatuh berlingang membasai pipi seleng jin, gumamnya dengan suara lirih, selama banyak waktu ini, aku betul-betul telah menyiksa dirimu, akhirnya sambil menggertak gigi, ia melompat keluar dari rumah gubuk itu dan berangkat ke arah di mana Hoa Ing Leong berlalu. Sementara itu Hoa Ing Leong telah berlarian menuju ke puncak bukit dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, tak selang seperminuman teh kemudian ia sudah tiba di tempat tujuan. Dengan sikap yang mengerikan seperti sesosok sukma gentayangan, seng tocu berdiri di atas puncak, sekalipun di sekelilingnya sangat indah, tapi dengan kehadirannya di sana membuat suasana puncak tersebut seakan-akan diliputi selapis hawa setan, membuat siapapun merasa bergidik. Maaf kalau kau harus menunggu agak lama katanya. Seng tocu memicinkan matanya. Loh sedang heran kenapa begitu cepatkah sudah datang kemari. Sudah kau atur baik-baik kekasihmu itu katanya. Hoa Ing Leong menjadi meringis ketika melihat orang itu salah mengira si Leng Jin sebagai kekasihnya, namun dia pun enggan memberi penjelasan, maka sambil ulapkan tangannya, ia berkata, lebih baik tak usah membicarakan hal yang bukan-bukan, bila kau ingin mencoba kelihayaan dari ilmu silat liok soat sanceng kami, sekarang sudah boleh dimulai. Pedangnya lantas dicabut keluar dan dilimpangkan di depan dada, sekokoh batu karang ia berdiri di sana, dalam waktu singkat semua masalah tentang rejeki atau bencana, mati atau hidup tersapu lenyap dari benaknya, apa yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana caranya mempertahankan diri serta bagaimana caranya merobohkan musuh. Seng tocu tak berani memandang enteng musuhnya, sepasang matu yang biasanya dipejamkan rapat-rapat kini mencorong sinar yang tajam sekali. Seketika itu juga kabut pertarungan menyelimuti seluruh puncak bukit tersebut. Mendadak Hoa In Leong membentak keras, pedangnya digetarkan dan hawa pedang memancar melancarkan serangannya yang pertama. Serangan ini cukup dasyat dan mematikan, andai kata orang tak berilmu tinggi niscaya akan terluka di ujung senjatanya. Bocah muda, belum terhitung hebat ilmu pedangmu itu. Sambil maju ke muka dia melepaskan sebuah serangan hebat, seakan-akan ia sama sekali tak terpengaruh oleh kehebatan ilmu pedang lawan. Siapa tahu, ketika pedang itu sampai, di tengah jalan mendadak hawa pedangnya sirap, kemudian tanpa menimbulkan sedikit suara pun mengancam pinggang orang itu. Seng Tocu amat terkejut, buru-buru ia tarik nafas panjang tanpa berkutik lain sambil bergeser tiga depa ke samping, pujinya, bocah muda. Kau memang pantas melangsungkan pertarungan melawan diriku kau terlampau menilai tinggi dirimu sendiri di Mushoa In Leong. Sementara di hati kecilnya ia berpikir, tenaga dalam yang dimiliki gembong iblis ini memang betul-betul hebat sekali hanya mengandalkan tarikan nafas saja tubuhnya dapat bergeser tempat, bahkan sempat berbicara juga, aku tak boleh menilai terlalu rendah musuhku yang ini. Setelah berlangsungnya pertarungan pertama, kedua belah pihak sama-sama telah mengetahui kehebatan dari ilmu silat masing-masing, hal ini menambah semangat bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan pertarungan lebih jauh. Setelah dipaksa berada di posisi bawah angin, Seng Tocu merasa penasaran sekali, timbul rasa ingin menang di hatinya, sambil mendengusia menerjang ke muka sambil melepaskan pukulan. Dalam sekejap mata, suatu pertarungan sengit yang jarang terjadi dalam dunia persilatan pun berlangsung dengan serunya. Setelah sepuluh jurus lewat, Hoa In Leong mulai Terdesak di bawah angin, melihat posisinya ini, pemuda itu segera mengambil pedang, dimainkan sedemikian rupa sehingga menciptakan selapis dinding baja yang air pun tak tembus, sementara tiap kali ada kesempatan ia melancarkan serangan balasan. 7-80 jurus serangan telah dilancarkan Seng Tocu akan tetapi dia belum berhasil juga mengalahkan Hoa In Leong, hal ini menimbulkan perasaan malu dalam hatinya. Ia merasa dengan usianya sekarang, andai kata dalam seratus gebrakan tidak berhasil mengalahkan anaknya Hoa Tianhong, maka peristiwa ini akan sangat mempengaruhi nama baiknya. Berpikir demikian, tiba-tiba serunya, Hoa Yang, dalam sepuluh jurus lohu akan mengalahkan dirimu di tengah pembicaraan tiba-tiba serangannya berubah, ia bergerak mengitari di sekeliling badan Hoa In Leong, sepasang telapak tangannya diayunkan berulang kali menghantam tempat-tempat kosong di sekeliling tubuh si anak muda itu. Hoa In Leong tidak habis mengerti dengan tindakannya itu, namun ia tak berani bertindak gegabah, sebaliknya pertahanan di sekitar tubuhnya malahan diperketat. Sungguh hebat tenaga dalam yang dimiliki Seng To Chu, dalam waktu singkat ia sudah mengitari anak muda itu sebanyak 2-30 kali lingkaran, kemudian tubuhnya menerobos ke posisi tiong-kiong dan sebuah pukulan segera dilontarkan ke depan. Hoa In Leong memutar pedang antiknya membaco ke bawah, tapi dengan cepat ia merasakan sekeliling tubuhnya. Seakan-akan telah membeku, bacokan pedangnya yang mengarah tubuh lawan pun segera meleset ke samping. Pertarungan antara jago lihai mana boleh meleset seinci pun? Terdengar Seng To Chu tertawa terkekeh-kekeh, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke dada lawan. Sesungguhnya serangan ini sulit sekali untuk dihindari, untungnya Hoa In Leong cerdas dan ilmu silatnya sudah mencapai kesempurnaan, apalagi pengalamannya yang cukup selama berkelana dalam dunia persilatan, membuat ia tidak panik dalam menghadapi bahaya maut. Dalam keadaan kritis, telapak tangan kirinya diayun ke depan menyongsong datangnya ancaman tersebut. Laak sepasang telapak tampan ria segera menempel antara yang satu dengan lainnya. Tujuan Seng To Chu yang sebenarnya memang demikian, maka serentak hawa murninya disalurkan keluar dengan dasyatnya untuk menerjang tubuh Hoa In Leong. Buru-buru si anak muda itu mengerahkan tenaga dalamnya untuk melakukan perlawanan sementara pedang di tangan kanannya langsung membacok ke bawah. Seng To Chu bergerak cepat, tangan kirinya segera diayun ke depan untuk mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Hoa In Leong. Telapak tangan kiri Hoa In Leong yang digunakan untuk melawan tekanan hawa murni dari Seng To Chu hampir telah mempergunakan segenap kekuatannya, karena keadaan terdesak terpaksa ia membuang pedangnya dan berganti. Menotok jalan darah Taichi Uhiat pada belakang telapak tangan Seng To Chu. Sebelum pedang yang terjatuh mencapai tanah, kedua orang itu sudah melangsungkan pertarungan sebanyak 4-5 jurus dengan menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya. Harus diketahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki Seng To Chu jauh lebih hebat dibandingkan Hoa In Leong, hal ini sudah merupakan kenyataan yang terbukti, sudah barang tentu Hoa In Leong yang mengetahui kelemahannya berusaha keras untuk menghindari suatu pertarungan beradu kekuatan, sayang posisi Seng To Chu berada di atas angin, sehingga mau tak mau mereka harus menempelkan kembali sepasang telapak tangannya untuk beradu tenaga. Betapa girangnya Seng To Chu karena niatnya tercapai, segenap kekuatan tubuhnya segera dikerahkan keluar dengan maksud untuk membinasakan anak muda itu dalam sekali pukulan, siapa tahu tiba-tiba ia merasakan hawa murninya tergelincir ke arah samping lain hilang lenyap tak berbekas. Kejadian ini sangat mengejutkan hatinya, ia lantas berpikir, tenaga dalam apaan ini haruslah diketahui bahwa pertarungan adu tenaga dalam merupakan suatu pertarungan yang paling jujur, orang tak mungkin bisa menggunakan akal muslihat untuk peroleh kemenangan. Tapi kenyataannya Hoa In Leong sanggup mengalihkan kekuatan musuhnya ke arah lain, kejadian aneh semacam ini hak kekatnya belum pernah terjadi dalam dunia persilatan, tak heran kalau Seng Tocu dibikin terperanjat oleh kejadian itu. Akan tetapi dia bukan manusia sembarangan, begitu hawa murninya dihimpun, kembali Hoa In Leong segera merasakan sepasang telapak tangannya seperti menahan bukit Taisan, sukar baginya untuk melenyapkan kembali daya kekuatan tersebut kendatipun begitu, Seng Tocu sendiri pun tidak berhasil merobohkan Hoa In Leong, ia merasakan betapa anehnya tenaga dalam yang dimiliki si anak muda itu, setiap kali kalah sebagian maka kekuatannya akan bertambah besar sebagian, makin sulit pula baginya untuk mendesak anak muda tersebut. Akan tetapi tenaga dalam memang merupakan urusan terpenting dalam pertarungan ini, tak sampai seperminum teh kemudian, peluh telah membasahi seluruh badan Hoa In Leong, pakaian yang dikenakan telah basah kuyuk dibuatnya. Selama pertarungan berlangsung, secara dianggiam Seng Tocu memperhatinkan terus paras muka Hoa In Leong, ia saksikan sinar matanya memancarkan cahaya berkilat, tampaknya makin bertarung semakin kuat, hal ini segera mengingatkannya akan suatu peristiwa, tiba-tiba timbul perasaan menyesal dalam hatinya. Rupanya si Hwesia tua itu kehilangan hawa murninya sewaktu ada di Yeuho Atai karena mewariskan kekuatannya kepada bocah ini, kalau pertarungan adu tenaga ini dilanjutkan miscaya aku akan kehilangan banyak tenaga, dan tindakanku ini sama artinya seperti membantu bocah ini mencapai kesuksesan, keadaan sekarang ibarat menunggang di punggung harimau, mau berhenti di tengah jalan pun tak mungkin bisa, maka kuputuskan mumpung Hoa In Leong belum berhasil meresapi inti kekuatan yang diwariskan Goan Cintai Su. Kepadanya, ia akan membunuhnya lebih dulu, sebab kalau menunggu sampai inti kekuatannya telah menggabung dengan kekuatannya, menang kalah akan semakin sulit untuk ditentukan. Karena berpikir demikian, dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya ia segera menyerang dengan hebatnya. Hoa In Leong yang didesak terus-menerus betul-betul tetap terhebat, akan tetapi ia tetap melawannya dengan gigih, sedikit pun tiada tanda-tanda hendak menyerah kalah. Dalam waktu singkat dua jam sudah lewat, kedua orang itu masih juga saling menempel antara yang satu dengan lainnya, air muka Hoa In Leong ketika itu sudah berubah menjadi merah padam, peluh sebesar kacang membasahi sekujir tubuhnya sedangkan Sentocu telah menarik pula wajahnya yang kaku dan tanpa emosi itu. Pada saat itulah dari bawah tebing sebelah barat merangkak naik seorang gadis berbaju hitam, tubuhnya ramping dan wajahnya cantik, sebilah pedang pendek tergantung di pinggangnya, di atak lain adalah si Leng Jin. Ternyata ia menyusul Hoa In Leong ke sana, tapi berhubung ilmu silatnya selisih jauh bila dibandingkan pemuda itu, maka sampai sekarang ia baru sampai di sana. Dengan sepasang matanya yang jeli dia perhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, akhirnya di bawah cahaya bintang ia saksikan ada dua orang berdiri saling berhadapan dengan sepasang telapak tangan saling menempel antara satu dengan lainnya, kejadian itu membuatnya tertegun. Apalagi setelah mengetahui Hoa In Leong berada di posisi bawah angin, dalam kagetnya tanpa berpikir panjang ia cabut keluar pedangnya dan menubruk ke depan, pedangnya langsung ditusukan ke punggung Seng Tocu. Mendadak Hoa In Leong membentak keras, Seng Tocu mendengus pula dengan dingin, bukan saja pedangnya itu tak berhasil menusuk punggung Seng Tocu, bahkan muncul segulung tenaga dasyat yang menyusup lewat pedangnya menghantam gadis itu. Si Leng Jin menjerit tertahan, kulit tangannya pecah, dan pedang pedatnya mencelat dari pegangan, kemudian dengan sempoyongan badannya mundur sejauh lima-enam langkah, lengannya lindu dan kaku, hampir saja tak sanggup digerakkan lagi, ditambah telingannya mendengung keras dan rasanya sakit sekali. Belum habis rasa kaget dan takutnya, pelapak tangan kedua orang yang saling menempel itu sudah berpisah dan masing-masing mundur dua langkah. Seng Tocu hanya tergetar sedikit tubuhnya lalu berdiri tegak kembali. Sebaliknya Hoa In Leong dengan wajah pucat ia seperti mayat melirik gadis itu sekejap, tiba-tiba ia muntah darah segar, lalu roboh terjengkang ke atas tanah. Si Leng Jin agak tertegun sejenak, kemudian sambil menangis terseduh-seduh teriaknya, Oha, Hoa Kong Chu seperti dua buah sungai, air matanya bertucuran dengan derasnya, ia maju menghampirinya lalu berlutut di sisi Hoa In Leong dan bermaksud membopong tubuhnya. Waktu itu sebenarnya Seng Tocu sedang memejamkan matanya sambil mengatur pernafasan, tiba-tiba ia membuka matanya sambil membentak. Jangan dibopong si Leng Jin agak tertegun, lalu sambil berpaling teriaknya, menyingkir kau dari situ agaknya dia tak tahu kalau Seng Tocu adalah seorang gembong iblis yang berilmu tinggi. Setelah membentak kembali, ia berpaling dan siap membopong anak muda itu lagi. Kemarahan Seng Tocu langsung berkobar, lengan kanannya segera diangkat siap dihantamkan ke atas batok kepala si Leng Jin akan tetapi ketika dilihatnya wajah Sin Onab begitu mengenaskan ia menjadi tak tega. Serangan bacokan dirubah menjadi tenaga lembut yang membawa tubuh si Leng Jin mencelat ke samping. Kau tahu isi perutnya sekarang telah bergeser dari tempat kedudukannya semula demikian ia menegur ketus, kini hanya tinggal segulung hawa murni yang melindungi jantungnya, bila kau gerakan tubuhnya maka ia akan tewas. Seketika itu juga si Leng Jin menjadi tertegun, tiba-tiba ia mendekam di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Buda Ingusan, apa yang kau tangisi kata Seng Tocu dengan hambar, berbicara sesungguhnya bocah muda si Hoa itu bisa menjadi begitu adalah gara-gara perbuatanmu mendengar perkataan itu, si Leng Jin segera menghentikan tangisannya dan menengadah memandang ke arah Seng Tocu, wajahnya menampilkan rasa kaget dan tidak habis mengerti. Melihat gadis itu sudah mengalihkan perhatian kepadanya, Seng Tocu berkata kembali, perhatikan baik-baik, selama hidup pelohu paling tak ambil peduli terhadap segala kebaikan, kejahatan ataupun segala kedengkian tapi terhadap segala persoalan selamanya aku tak pernah merahasiakan keadaan yang sebenarnya ia memandang sekejap Hoa Inliong yang pucat-pias dalam keadaan sekarat itu, kemudian melanjutkan. Demikian terhadap keadaan sesungguhnya dari pertarungan malam ini, aku pun tak ingin merahasiakannya kepada orang lain. Si Leng Jin membelalakan sepasang matanya sambil berpikir, menang kalah dari pertarungan ini sudah jelas tertera, kenyataan apalagi yang hendak dia bicarakan tiba-tiba teringat kembali dengan perkataan dari Seng Tocu yang mengatakan bahwa dialah yang telah mencelakai Hoa Inliong, segera hatinya bergetar keras. Terdengar Seng Tocu berkata kembali, mula-mula lohu merasa yakin kalau tenaga dalam ku amat sempurna dan jauh di atas kekuatan bocah dari keluarga Hoa itu, malah sengaja ku paksa dirinya untuk melangsungkan ada kekuatan tenaga dalam, siapa tahu kenyataannya. Tiba-tiba wajahnya memancarkan sinar keraguan, tanyanya kemudian, Hei budak cilik, tahukah kau tenaga dalam yang dipelajarinya itu berasal dari perguruan mana tentu saja pelajaran dari keluarganya? jawab si Leng Jin. Seng Tocu segera gelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun lohu tidak begitu memahami gin Hoa tenaga dalam dari keluarga Hoa, tapi aku yakin tenaga dalam yang dipelajarinya bukan berasal dari aliran keluarga Hoa, sebab tenaga dalamnya sangat kuat bagaikan gelombang yang berlapis-lapis, gelombang yang satu jauh lebih hebat dari gelombang berikutnya, lagi pula aliran hawa murninya itu sebentar mengalir secara lurus sebentar mengalir kembali secara terbalik, tenaga dalam aliran keluarga Hoa tidak mempunyai gejala semacam ini. Soal ini boleh tak usah kita bicarakan, dengan mengandalkan tenaga dalam yang sangat aneh ini Hoa In Leong ternyata sanggup mempertahankan diri dari seranganku, bahkan semakin lama pertarungan berlangsung ternyata tenaga dalam yang dimilikinya semakin dasyat dan kuat, aneh sekali seru si Leng Jin tanpa terasa. Saat itulah lohu baru sadar bahwa ia telah mencapat bimbingan dari seorang jago lihai kata Seng Tocu lebih jauh, bila ditinjau dari keadaan itu, kemungkinan besar ilmu yang sedang dipelajarinya adalah ilmu sebangsa Tin Go An Ing Tok, bimbingan tenaga dalam untuk menyeberang, yang justru kesempatan semacam itu merupakan kesempatan yang terbaik baginya untuk membaurkan tenaga murni yang didapat dengan tenaga murni yang telah dimiliki dalam tubuhnya, apakah yang disebut Tin Go An Ing Tok tersebut? bertanya si Leng Jin tiba-tiba. Seng Tocu memandang sekejap ke arahnya kemudian menjawab, sebenarnya dalam soal ilmu tenaga dalam, kemajuan hanya bisa dicapai bila seseorang tekun melatihnya. Tapi lain ceritanya jika dia mempunyai sebangsa obat yang dapat mengganti tulang merubah otot, selain daripada itu jika ada seorang tokoh sakti yang rela menghadiahkan tenaga dalam hasil latihannya kepada orang lain, tentu saja hal ini pun bisa terjadi, dan Keru yang terakhir inilah yang dinamakan sebagai Tin Go An Ing Tok tersebut. Apa susahnya ini pikirnya? Tampaknya Seng Tocu dapat menebak suara hatinya, dengan dingin dia berkata, Keru semacam ini tampaknya saja gampang padahal jauh lebih sulit prosesnya daripada mempergunakan obat mustika, sebab pertama sedikit kesalahan saja akan berakibat fatal, Kedua, tokoh sakti semacam ini sukar ditemukan di dunia ini, yang lebih penting lagi orang-orang itu biasanya enggan memberikan hasil yang luar biasa kepada muridnya tanpa si murid harus bersusah payah. Tampaknya Seng Tocu merasa bahwa pembicaraannya sudah terlanjur terlampau jauh cepat-cepat katanya kembali, berbicara kembali ke soal kami tadi, Waktu itu Lohu merasa menyesal sekali, Aku tahu jika keadaan ini dibiarkan berlangsung terus, maka pada akhirnya bocah dari keluarga Hoa itulah yang bakal peroleh kemenangan mutlak. Lantas dia, Kenapa dia Seng Tocu segera ulapkan tangannya, bukan menjawab dia malah balik bertanya, Kaukah yang menyergap diriku? Waktu itu Seng Jin sudah tidak terlampau merisaukan keselamatan diri, mendengar pertanyaan itu dia lantas mendengus dingin. HMM. Sudah tahu pura-pura bertanya lagi. Bukannya menjadi gusar, Seng Tocu malahan tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 Hei budak, Tahukah kau ketika Lohu dan bocah muda si Hoa itu sedang melangsungkan pertarungan adu tenaga, sekeliling tubuh kami telah dilapisi hawa murni pelindung badan? Apabila dari luar ada serangan yang datang maka akan memancarlah tenaga gabungan dari kami berdua, Siapakah di dunia ini yang sanggup menerima tenaga gabungan dari kami berdua ini? Bukankah kau mencari jalan kematian buat diri sendiri tapi aku toh masih hidup segar bugar Seng Tocu segera mendengus dingin. Kau masih hidup segar bugar katanya. Kau tahu kenapa sampai sekarang kau masih tetap segar bugar tidak menanti jawaban dari si Leng Jin, dengan marah ia berkata lebih lanjut, Kau tahu seseorang yang hampir saja tiada tandingannya di kolong langit, telah hancur lebur dan lenyap tak berbekas, gara-gara perbuatanmu itu suaranya keras dan tegas, Sama sekali berubah dari sikap semulanya yang hambar dan berbau hawa setan itu. Si Leng Jin termenung sebentar, mendadak dengan wajah berubah hebat serunya, Jangan, jangan, betul tukas Seng Tocu, gara-gara ingin menyelamatkan jiwamu dan lagi dia pun tak ingin menangkan aku dengan care, tak adil, akhirnya ia malah berubah menjadi begini rupa. Di balik ucapannya itu lamat-lamat kedengaran pula nadanya yang bersedih hati. Haruslah diketahui, barang siapa telah menjadi seorang ahli dalam suatu kepandayan, tentu akan timbul suatu perasaan sayangnya terhadap generasi penerus yang memiliki bakat bagus. Selama hidupnya boleh dibilang Seng Tocu hanya terjun dalam bidang ilmu silat, Sudah barang tentu dia menaruh rasa sayang terhadap setiap orang yang berbakat bagus dan berilmu tinggi. Sayangnya Hoa In Leong bukan berasal dari Seng Tocu, malahan merupakan busuh tangguh partainya, rasa dengki telah menindas rasa sayangnya. Akan tetapi di saat keadaan Hoa In Leong terancam bahaya, rasa dendamnya seketika lenyap tak berbekas, sebagai gantinya timbul rasa sayang dan kasihannya. Oh 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 Yang telah mencelakainya, tak kusangka, tak kusangka tiba-tiba sinar matanya membentur dengan pedang antik yang tergeletak di tanah, tanpa berpikir panjang lagi ia menyambar senjata itu dan menggorok ke leher sendiri. Kelihatannya pedang itu segera akan melukai tenggorokan si nona dan gadis yang cantik jelita segera akan berpulang ke alam bakar. Mendadak Seng Tocu merampas pedang itu sambil ujarnya dengan suara yang dingin, sampai kini orang Suhoa itu belum mati, buat apa kau buru-buru hendak mampu seleng jin tertegun? Mendadak ia menengadahkan kepalanya sambil berkata, apakah kau dapat menyelamatkan jiwanya Seng Tocu hanya dapat menyelamatkan jiwanya selama 10 hari, Bila ingin menolong jiwanya kecuali kau bisa mendapat jin somber usia seribu tahun atau bahan obat mujarab lain seperti lengci dan lain sebagainya, kemana aku harus mencari jin somber usia seribu tahun dan lengci itu tanya si leng jin lagi dengan wajah penuh pengharapan. Seng Tocu mengerutkan dahinya, lalu menjawab, benda-benda yang langka di dunia ini hanya bisa ditemukan dan tak mungkin diharapkan tapi bagaimana caranya untuk menemukan benda-benda mustika itu tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, katanya kemudian, keluar Jahoa tersohor di dunia perselatan sebagai tempat yang dimiliki pelbagai mustika, siapa tahu di rumahnya tersedia bahan obat-obatan seperti itu. Cuma saja sekalipun ada, jaraknya dari sini menuju ke bukit Im Tiong San ada 34 ribu li, dalam 10 hari tak mungkin bisa tiba di tempat tujuan kecuali terbang, apalagi di rumahnya toh belum tentu ada benda tersebut mendengar ucapan itu tiba-tiba si leng jin seperti teringat akan sesuatu, ia teringat dengan botol porselan yang baru. Saja diserahkan Hoa In Leong kepadanya itu, siapa tahu kalau isi botol porselan itu adalah obat mujarab. Dengan cepat botol itu diambil keluar, tapi baru saja hendak membuka penutupnya, sebagai seorang gadis yang cukup berpengalaman dan mengetahui bahayanya orang persilatan, dengan cepat ia teringat kalau di sana masih ada Seng Tocu, andai kata isinya betul-betul adalah obat mustika, lalu Seng Tocu hendak merampasnya, apa yang bisa dia lakukan? Seng Tocu bukan manusia kemarin sore, dari sikap si nona yang mengeluarkan sebuah botol berbentuk aneh, tapi segera membatalkan niatnya untuk membuka penutup botol itu, dengan cepat ia dapat menebak suara hatinya. Sambil mendengus dingin katanya kemudian, kau anggap lohu ini manusia macam apa? Tak akan ku rampas benda milikmu, baiklah. Memandang Hoa yang sebagai seorang lelaki ksataya, lohu akan memperpanjang umurnya selama 10 hari begitu selesai berkata, tanpa menantikan jawaban dari si Leng Jin lagi ia lantas maju ke depan dan secara beruntun melepaskan 17 buah pukulan ke atas dada Hoa In Leong. Si Leng Jin dapat menyaksikan bahwa dalam setiap pukulannya itu selalu disertakan tenaga yang cukup kuat, tempat yang diincar pun merupakan jalan darah penting, berdebar juga jantungnya menyaksikan kejadian itu, untuk sesaat ia hanya bisa memperhatikannya tanpa berkedip. Dengan sebuah kebutan ujung bajunya, Seng Tocu membalikan tubuh Hoa In Leong, kemudian menotok pula beberapa buah jalan darah penting di punggungnya itu, secara beruntun ia lepaskan 15 buah pukulan, hanya kali ini gerakannya dilakukan lambat sekali. Pukulannya yang terakhir itu ditujukan pada jalan darah Tianteng Hiat di tubuh Hoa In Leong, setelah itu ia baru menghembuskan napas panjang dan membesut keringat yang telah membasai jidatnya. Sekarang si Leng Jin baru tahu bahwa Seng Tocu telah mengorbankan banyak sekali tenaga dalamnya untuk memperpanjang usia Hoa In Leong selama 10 hari, bagaimanapun juga gadis itu tercengang juga oleh tindak tanduk gembong iblis tersebut yang ternyata bersedia berkorban demi musuhnya. Sementara itu Seng Tocu telah memutar balik tubuh Hoa In Leong, dari sakunya ia mengeluarkan sebuah botol porselan berwarna hijau dan mengeluarkan sebutir pil warna hitam yang besarnya seperti gundu. Eh, eh, ha, obat itu terbuat dari bahan apa saja? Kenapa jelek amat warnanya tiba-tiba Seng Jian menegur? Suara itu amat kelirih, seakan-akan sedang bergumam seorang diri. Seng Tocu segera mendengus dingin, sahutnya, jika lohu berniat untuk mencelakainya buat apa musti melakukan banyak perbuatan yang tak ada gunanya? Ia membungkuk dan membuka mulut Hoa In Leong lalu masukkan pil berwarna hitam itu ke mulutnya, kemudian sambil membopong tubuh si anak muda itu ia siap berlalu dari sana. Si Leng In menjerit kaget, sambil melompat bangun teriaknya, Hei, mau apakah Seng Tocu menghentikan langkah kakinya seraya berpaling, lalu dengan ada tak sabar katanya, HMM. Dengan mengandalkan sedikit kepandayan yang kau miliki itu dianggapnya bisa membawa turun seorang yang terluka parah dengan selamat? Lohu akan menghantarkannya ke rumah gubuk itu, urusan selanjutnya terserah padamu, setelah berhenti sebentar ia menambahkan. Dasar pikiran perempuan memang selalu picik tubuhnya cuma curiga melulu. HMM. Berengsek merah padam selembar wajah si Leng Jin karena jengah, ia segera maju dua langkah seraya berkata, kalau begitu harap lociampu sudi membawa serta deriku tanpa mengucapkan sepatah kata pun Seng Tocu menyambar tubuh Hoa In Leong dengan tangan kanan dan menggenggam lengan si Leng Jin dengan tangan kirinya. Tiba-tiba gadis itu berseru lagi. Eh eh eh, tunggu sebentar Seng Tocu mengernyitkan alis matanya seperti tidak sabar, tapi ia toh melepaskan juga genggamannya. Si Leng Jin segera menghampiri pedang milik Hoa In Leong dan mengambilnya, lalu mencari pula pedang pendek miliknya sendiri, tapi pedang itu lenyap tak berbekas, tahukah nona itu ada kemungkinan pedangnya sudah terjatuh ke bawah jurang. Sebagai mana diketahui, pedang pendek itu tajamnya luar biasa, selama ini ia selalu menyayanginya, kini setelah terbukti hilang sedikit banyak nona itu merasa sayang juga, tapi karena lebih menghawatirkan keselamatan Hoa In Leong, maka buru-buru ia kembali ke tempat semula. Seng Tocu sudah tak sabaran lagi, lengan kanannya segera disambar dan dibawanya turun ke bawah tebing. Separjang jalan si Leng Jin hanya merasa desingan angin kencang menyambar lewat dari sisi telinganya, pemandangan alam di sekitarnya sukar diperhatikan dan kakinya seakan-akan tidak menempel tanah, diam-diam terkejut juga Seng Ona itu oleh kebebatan ilmu silat yang dimiliki. Seng Tocu bila dilihat dari kepandayan silat yang dimiliki iblis ini tak mungkin kemenangan bisa kuraih bila terjadi pertarungan yang saling berhadapan muka, mumpung sekarang ada kesempatan lebih baik kutusuk punggungnya secara diam-diam dengan begitu dendam sakit hati Hoa Kongcu pun bisa terbalas, toh bagaimanapun juga yang bakal celaka juga aku seorang, kenapa tidak beradu jiwa dengannya berpikir sampai di sini dengan hati. Hati sekali dia mengangkat pedangnya, karena sudah punya rencana, maka pedang itu tidak dikembalikan kepada Hoa In Leong, sebaiknya digenggang di tangan kirinya, tiba-tiba ia teringat pula bahwa tindakannya ini pasti akan berakibat tewasnya Hoa In Leong pula, sekalipun kini nyawa anak muda tinggal 10 hari saja tapi baginya 10 hari itu adalah waktu-waktu yang berharga sekali, ini semua menyebabkan ragu-ragu untuk melanjutkan rencananya itu. Belum lagi keputusannya diambil, tiba-tiba mereka sudah berhenti dan Seng Tochu telah melepaskan tangannya, ternyata mereka telah tiba di depan rumah gubuk itu. Diam-diam ia menyesal karena telah menyanyiakan suatu kesempatan baik. Tiba-tiba terdengar Seng Tochu berkata, Hei budak cilik tadi kenapa kau tidak jadi menusuk punggungku oh rupanya dia sudah tahu pikir selengjin. Ia menjadi sangat mendongkol, dengan gusar serunya, aku hanya merasa bahwa selembar jiwamu itu sekalipun hidup 100 tahun lagi juga tidak menangkan kehidupan Hoa Kong Chu sendiri, bukan berarti aku dijeri kepada ilmu silatmu Seng Tochu tidak gusar sebaliknya malah tertawa, katanya, budak cilik ternyata kau memang betul-betul sedang mabuk cinta, cuma lohu tidak mengerti, kenapa kau masih memanggil bocah muda itu sebagai Hoa Kong Chu Walaupun si Leng Jin merasa girang di hati, merah padam juga selembar wajahnya karena jengah, buru-buru ia berseru. Kau tak usah ngacoba lotak karuan, aku dengan Hoa Kong Chu sama sekali tak punya hubungan apa-apa HMM. Lain di mulut lain di hati Dengu Seng Tochu. Si Leng Jin menjadi marah katanya, HMM, dia adalah putra Tian Chu Kiam, asal usulnya tersohor dan punya kedudukan terhormat. Sebaliknya aku tak lebih cuma seorang gadis yang tak dikenal, teringat dengan asal usulnya sendiri, rasa sedih segera menyelimuti perasaannya, apalagi teringat keadaan Hoa In Leong yang terluka parah, seketika itu juga ia menangis terisak. Aku enggan mengetahui apa hubunganmu dengan bocah muda dari keluarga Hoa Ine Seng Tochu berkata, baik-baiklah biarkan dia hidup selama beberapa hari, bila ada pesan-pesan lebih baik dikatakan pula sejak sekarang lalu setelah melirik sekejap wajah Hoa Ine Leong, ia menambahkan, sekarang isi perutnya sudah bergeser, untuk mengharapkan penyembuhan hanya ibarat orang bermimpi. Daripada dikirim balik ke perkampungan Leong Soat San Cheng lebih baik temanilah dia hidup selama beberapa hari di sini, Lohu akan pergi menghalangi orang-orang yang mungkin akan datang mengacau selesai berkata, ia letakkan tubuh Hoa Ine Leong ke atas tanah dan sekali berkelebar tubuhnya telah lenyap dari pandangan mata. Buru-buru si Leng Jin membopong tubuh Hoa Ine Leong sambil menyumpah, Seng Tochu seran tua, kau betul-betul mengemaskan. Kau toh mengerti kalau Hoa Ine Leong lagi terluka parah, masa di tengah malam buta yang berkabut tebal kau geletakan tubuh ke tanah dengan begitu saja baru habis, ia berkata, pandangan matanya menjadi kabur dan tiba-tiba Seng Tochu teah muncul kembali di hadapannya. Sesudah memandang sekejap wajah si Nona, pelan-pelan katanya. Bila dia telah sadar nanti, katakanlah bahwa Lohu sangat berharap agar lukanya cepat sembuh, sebab Lohu ingin sekali dapat bertarung sekali lagi dengannya aku pasti akan menyampaikan kepadanya, sekarang kau boleh pergi dari sini. Terhadap sikap kasar dari Seng Jin ini, ternyata Seng Tochu tidak merasakan reaksi apa-apa, dia hanya mendengus dingin lalu berkelebat pergi dari situ, sekejap matuk kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Tiba-tiba terdengar suara dari si Nyo berkumandang dari samping, Nona, bagaimana dengan Hoa Kok Cu sambil menahan rasa sedih dalam hatinya, si Leng Jin berpaling lalu sahutaya, seandainya ia tewas, maka ia tewas lantaran aku, air matanya kembali bercucuran membasai pipinya, ia menjadi sesungguhkan dan sambil membopong tubuh Hoa In Leong masuk ke dalam ruangan. Di atas wajah si Nyo yang penuh kerutan tampak agak gemetar keras, dia ikut melangkah masuk ke dalam ruangan. Dengan sangat hati-hati, si Leng Jin membaringkan tubuh Hoa In Leong di atas pembaringan, lalu melepaskan sarung pedangnya, menyarungkan pedang dan menggantungkan di atas dinding. Setelah itu ia melepaskan sepatu dan kas kaki dari Hoa In Leong, dan menutupi badannya dengan selimut. Si Nyo mengira ia sudah selesai bekerja, baru saja akan bersuara mendadak. Dilihatnya gadis itu berdiri termenung sejenak lalu membetulkan kembali letak bantal, ternyata gerak-geriknya amat lemah lembut dan penuh perhatian. Ketika semuanya telah selesai dan dilihatnya Hoa In Leong tidak berbaring dalam keadaan tak enak, ia baru duduk di tepi pembaringan dan memandang wajahnya dengan termangu, lama sekali ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Si Nyo yang menanti di sampingnya, lama-kelamaan menjadi tak sabar, ia lantas menegur, nona lima depa di sisi si Leng Jin, semestinya siapapun akan mendengar panggilan tersebut, akan tetapi gadis itu tetap tak berkutik, ia sama sekali tak mendengar panggilan dari pelayan setianya ini. Terpaksa si Nyo harus mempertinggi suara panggilannya, nona, tanpa berpaling si Leng Jin ulapkan tangannya SST, jangan berisik si Nyo betul-betul dibikin tertegun, agaknya kecuali Hoa In Leong ketika itu ia sudah melupakan segala persoalan yang ada di dunia ini. Satu ingatan segera melintas dalam benak pelayan tua itu, tiba-tiba ujarnya, setelah sadar nanti apa yang dibutuhkan Hoa Kongju. Apakah nona perlu mempersiapkannya? Ternyata ucapan itu manjur juga, si Leng Jin segera menjawab, ehm, coba periksalah apakah di dapur masih ada makanan, kalau ada bawah saja kemari sekalipun mulutnya menjawab, sepasang matanya yang jeli itu masih mengawasi wajahnya Hoa In Leong tanpa berkedip. Diam-diam si Nyo mau berpikir, ai, orang si Hoa ini betul-betul penyakit, kalau nona begini terus keadaannya bagaimana jadinya nanti setelah berpikir sebentar, terpaksa ia menuju ke dapur. Tak lama kemudian ia telah muncul kembali sambil membawa sebuah baki yang berisi dua mangkuk bubur panas serta tiga macam sayur. Setibanya di belakang si Leng Jin, perempuan itu berseru, nona, hidangan telah tiba nanti saja, jawab si nona, ia toh masih belum sadar sekali lagi raut wajah si Nyo yang jelek bergetar keras, katanya setelah merenung sejenak, nona, lebih baik kau makan lebih dulu tidak usah kembali si Nyo menjadi tertegun, akhirnya dia menghela nafas panjang, dengan perasaan apa boleh buat terpaksa ia menarik meja itu ke sisi pembaru, dengan lalu setelah meletakkan baki ke atas meja ia duduk di bangku dan memperhatikan gerak-gerik majikannya. Dalam kebeningan malam yang mencekam di antara tiga orang yang ada dalam ruangan, dua duduk berjaga satu tidur dengan pulasnya, tanpa terasa fajar mulai menyingsing. Tiba-tiba Hoa In Leong menghembuskan nafas panjang dan pelan-pelan membuka mulutnya. Leng Jin Girang, si Leng Jin menyaksikan kejadian itu, segera serunya, kau telah sadar diam-diam Hoa In Leong mencoba untuk mengatur hawa murni yang dimilikinya sudah tak ada, ia pun menemukan isi perutnya sudah tergeser dan jiwanya terancam bahaya maut, diam-diam ia merasa terkejut sekali. Kendati pun demikian, sambil tertawa hambar ia toh berkata juga, kemana perginya Sen To Chu dengan sikutnya menyanggap badan, ia mencoba untuk bangkit dan duduk. Buru-buru si Leng Jin menahannya sambil berkata, lukamu sekarang parah sekali lebih baik jangan sembelarangan bergerak dan terbaring saja ketika Hoa In Leong mencoba menggadakan tenaga, ia segera merasakan kepalanya pusing dan dadanya sesak, ia sadar tak boleh banyak berkutik lagi, maka sambil berpaling kembali katanya seraya tertawa, wah, baru pertama kali ini ku rasakan keadaan seperti ini, hitung-hitung aku punya jodoh juga dengan keadaan seperti ini. si Leng Jin yang menjumpai anak muda itu sama sekali tidak memperhatikan mati hidup sendiri, apalagi teringat dengan ucapan Sen To Chu yang mengatakan bahwa nyawa Hoa In Leong tinggal 10 hari lagi, hatinya menjadi sedih sekali bagaikan disayat-sayat dengan pisau, air matanya segera bercucuran membasai pipinya. Hoa In Leong tersenyum, kembali ujarnya, aku tawa alaupun keras hati dan gagah, di hari-hari biasa jarang sekali melelahkan air mata, persoalan apakah yang membuat kau bersedih hati sekalipun dalam keadaan terluka, ternyata ucapannya masih lemah lembut, si Leng Jin benar-benar tak kuat mengendalikan emosinya lagi, tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut dan membenamkan kepalanya ke pembaringan sambil menangis terseduh-seduh. si Nyo bangkit berdiri sambil membuka mulutnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi ia segera membatalkan niatnya, setelah menghela napa sedih, dengan air mata membasai pipinya diam-diam ia mengundurkan diri dari situ. Hoa In Leong palingkan wajahnya ke arah si Nona, lalu dengan lembut katanya, persoalan apa yang telah menyedihkan hatimu? Coba ceritakanlah kepadaku, aku benci seru si Leng Jin sambil menangis terseduh-seduh. Membenci siapa tanya Hoa In Leong sambil mengerutkan dahinya. Aku membenci sentocu Hoa In Leong segera tertawa, katanya, ia pernah menganiaya diriku, melukai aku pula, kau memang pantas membencinya dengan suara tersendat-sendat. si Leng Jin melanjutkan kembali kata-katanya, aku lebih membenci pada diri sendiri. Wah, ini tidak boleh terjadi, mana ada orang yang membenci diri sendiri, kata pemuda itu sambil tersenyum. Aku pun membenci dirimu, sambung gadis itu gemetar. Hoa In Leong menghernyitkan alis matanya, tapi setelah membenarkan letak tubuhnya ia mengangguk. Yee Ae Ae, pastilah aku telah membuat kesalahan kepadamu. Si Leng Jin menengadahkan kepalanya, dengan air matu bercucuran. Dia berkata, aku membenci dirimu, membenci kepadamu. Kenapa terlalu memikirkan keselamatan jiwaku? Seharusnya kau gunakan kesempatan itu untuk membunuh. Sengtocu si iblis tua itu, aku mati juga tidak mengapa, daripada hidup sengsara di dunia ini. Hoa In Leong segera tertawa. Pepatah Kuna mengatakan, daripada mati secara baik-baik, lebih baik hidup agak sengsara, meskipun di dunia ini penuh dengan orang jahat, namun tidak mengurangi kecantikannya, meski aku harus mati secara mengenaskan, itu pun kulakukan dengan hati yang berat, sebaliknya kau masih muda, mana cantik lagi, kenapa musti mengucapkan kata-kata yang begitu tak sedap didengar si Leng Jin menundukkan kepalanya sambil menangis terseduh-seduh. Ia tidak berbicara pun tidak berhenti menangis. Melihat gadis itu tak bisa dihibur diam-diam. Hoa In Leong berkerut kening, tapi setelah berpikir sebentar ia lantas berkata, coba dongakan kepalamu dengan lemah lembut si Leng Jin mendongakan kepalanya, meski ia tidak habis mengerti dengan maksud tujuan pemuda itu. Dengan sinar mati yang cerah Hoa In Leong mengamati sekejap wajahnya yang basah oleh air mati itu, kemudian dengan wajah bersungguh-sungguh hujarnya, sewaktu kau lagi menangis ternyata jauh lebih menarik daripada sewaktu kau lagi tertawa, dulu aku tak punya kesempatan untuk memperhatikannya, sekarang bisa mendapat rejeki besar seperti ini, rasanya lukaku ini pun ada harganya seleng Jin tidak mengira kalau dalam keadaan seperti ini pemuda itu masih punya kegembiraan untuk menggodanya, ia menjadi tersipu-sipu dibuatnya. Ketika itulah si Nio muncul sambil membawa sebuah baki penuh dengan bubur yang masih mengepul panas, bubur yang telah dingin tadi diambilnya kembali. Setelah digoda oleh Hoa In Leong barusan, rasa sedih di hati seleng Jin menjadi jauh berkurang, ketika mencium bau harumnya bubur ia terasa lapar sekali, segera pikirnya, dia pasti merasa lapar sekali berpikir demikian, ia pun membinding bangun anak muda itu, letak bantalnya dibelikan sehingga pemuda itu dapat setengah berbaring, lalu diambilnya bubur dan secara telatan menyuapi anak muda itu. Diam-diam Hoa In Leong lantas berpikir, padahal ia sendiri sedang lapar, tapi aku yang diurusi lebih dulu maka sambil gelengkan kepalanya dia berkata, lebih baik kau makan duluan, aku belum lapar seleng Jin mengerutkan dahinya, dengan wajah cemberut ia berseru, kalau kau tidak makan duluan, mana aku tega untuk makan sebaliknya kalau kau tidak makan, aku pun merasa tak enak untuk makan lebih dulu sambung Hoa In Leong sambil tertawa. Tiba-tiba seleng Jin mengucurkan air macu kembali, katanya dengan sedih, kau bisa menjadi begini, semuanya adalah gara-gara aku, baik, baiklah aku makan duluan buru-buru Hoa In Leong menukas sambil tertawa. Ia mencoba untuk mengambil mangkuk sendiri, ternyata lengannya terasa lemah sekali, sewaktu diangkat ternyata lengan itu gemetaran keras. Si Leng Jin teramat sedih melihat kejadian itu, hatinya serasa disayat-sayat dengan pisau, nyaris ia melelahkan air matanya. Ia tak mengira seorang jago silat yang tak terkalahkan dalam dunia dewasa ini, kini berubah jadi begitu lemah sehingga untuk menggerakkan lengan sendiri, kiri pun susah sekali. Akan tetapi lantaran ia kuatir Hoa In Leong tak senang hati, maka buru-buru ia berpaling ke arah lain sambil diam-diam menyekai rehmatanya, kemudian sambil tertawa paksa katanya, lebih baik kau jangan mempersoalkan segala tata keru yang tetek bengek, biarku suapin untukmu Hoa In Leong tertawa getir, terpaksa ia biarkan si Leng Jin menyuapi untuknya. Sambil menyuapi bubur untuk pemuda itu, secara ringkas si Leng Jin menceritakan apa yang telah terjadi setelah pemuda itu tak sadarkan diri, hanya soal usia yang tinggal 10 hari ia rubah menjadi harus beristirahat sehingga dapat sembuh seluruhnya. Tentu saja hal tersebut tak dapat mengelabungi diri Hoa In Leong, cuma ia pun tidak membongkar rahasia itu. Ketika dua mangkuk bubur sudah habis, cerita pun telah berakhir, sambil menghela nafas Hoa In Leong lantas berkata, ternyata Seng Tochu bersedia mempergunakan ilmu Tianmohuti Sinkang untuk menyembuhkan lukaku, hal ini betul-betul merupakan suatu kejadian yang sangat aneh. Tianmohuti kata si Leng Jin dengan dahi berkerut, kok kedengarannya berbau hawasitan. Jangan-jangan secara diam-diam ia telah melukai diri Moa In Leong segera tertawa. Walaupun kedengarannya tak sedap, sesungguhnya ilmu itu adalah kel pengobatan yang paling hebat dari pihak Mo Kau, tidak mungkin Seng Tochu akan bertindak pengecut seperti itu setelah berhenti sejenak, ia menambahkan. Di kemudian hari, aku pun harus menolong jiwanya satu kali mendengar itu si Leng Jin lantas berpikir, nyawamu saja tinggal beberapa hari lagi mana mungkin bisa menolong orang lain? Dengan perasaan yang amat pedih seperti diiris-iris dengan pisau, ia mencoba tertawa paksa, kemudian katanya, sekalipun mampus, iblis tua itu juga rada keenakan, buat apa kau mesti menolongnya yaa, barang siapa telah berhutang budi, apakah tidak pantas untuk membalas budi itu katanya. Tapi kalau dibiarkan hidup terus, entah berapa banyak orang yang bakal dicelakai oleh iblis tua itu? Tidak mungkin, aku tahu bahwa dia adalah seorang yang tinggi hati, tak mungkin dia akan mau turun tangan terhadap orang biasa, asal orang itu bisa ditaklukan, dia pasti akan mengasingkan diri, tak nanti akan mencelakai dunia. Ketika si Leng Jin menyaksikan pemuda itu sudah menunjukkan tanda-tanda lelah setelah berbicara setian lama, buru-buru katanya sambil tertawa, bagaimana kalau kau berbaring dulu, aku hendak bersantap dalam keadaan terluka parah. Keadaan Hoa In Leong memang lemah sekali, ia merasa agak lelah setelah bercakap-cakap setian lamanya, maka dia pun mengangguk. Si Leng Jin buru-buru memayangnya untuk berbaring kembali. Tak lama kemudian Hoa In Leong sudah pulas dengan nyenyaknya. Dengan termanggu-manggu si Leng Jin mengawasi terus wajah pemuda itu, ia tidak bersantap dan entah apa saja yang dipikirkan, sebentar senyuman di kulum sebentar lagi parasnya berubah dan air mati bercucuran, tapi karena khawatir menyadarkan Hoa In Leong dari tidurnya ia tak berani menangis hingga bersuara. Selama ini si Nyo hanya mengawasi terus dari luar pintu, menyaksikan keadaan tersebut dia segera lari masuk sambil serunya, Nona, kalau begini terus keadaanmu, bagaimana jadinya nanti si Leng Jin menghela napa sedih, sahutnya dengan lirih, si Nyo, jika ia mati aku pun mati. Dua patah kata mati itu ibaratnya martil berat yang mengetuk hati si Nyo, kontan saja ia menjerit sekeras-kerasnya, mati. Nona, kau sudah gila? Si Leng Jin berpaling, wajahnya menunjukkan kekerasan hatinya yang telah bulat. Tidak, aku tidak gila. Aku waras dan segar bugar Nona tak ada harganya kau berbuat demikian kembali si Nyo berseru dengan perasaan gelisah. Kenapa tak ada harganya sebab bocah muda dari keluarga Hoa ini pada hakikatnya adalah seorang kongcu romantis yang suka bermain perempuan, jangan kau ina dirinya dengan kata-kata yang tak senonoh hardik si Leng Jin marah. Si Nyo agak tertegun, lalu serunya lagi, tapi ia memang menebarkan bibit cintanya kepada siapapun, belum tentu dalam hatinya terdapat bayangan Nona perkataan itu diucapkan dengan suara keras dan nyaring. Si Leng Jin segera khawatir kalau ucapan itu menyadarkan Hoa In Leong dari tidurnya. Ia berpaling sekejap ke arahnya, ketika dilihatnya Hoa In Leong masih tertidur pulas, hatinya baru merasa lega katanya kemudian, pergilah beristirahat, lebih baik persoalan ini tak usah dibicarakan lagi. Si Nyo tertegun dan berdiri melongot, tapi bagaimanapun juga dia adalah pelayan dari keluarga si, dengan metu kepala sendiri dia saksikan si Leng Jin tumbuh jadi dewasa, karena itu dia pun tahu bahwa keputusan yang telah diambil selamanya tak dapat dirubah kembali. Semua ini timbul gara-gara karena lelaki hidung bangor itu, lebih baik kubunuh saja Hoa In Leong berpikir sampai di situ, hawa nafsu membunuh segera memancar keluar dari sorot matanya, tanpa sadar dia pun berpaling dan melotot sekejap ke arah si anak muda itu. Si Leng Jin yang menyaksikan keadaan tersebut menjadi gelisah sekali, tiba-tiba dia berkata, bila kau berani berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Hoa Kong Chu, seketika itu juga aku akan mati. Seluruh kulit wajah si Nyo yang menyeramkan itu mengejang keras, ia menggertak gigi dan tidak menjawab. Si Leng Jin segera berkata, kau anggap aku cuma bermain-main saja Nona, apakah kau lupa dengan Joya Chu tiba-tiba Nimar menjerit keras? Mendengar jeritan itu, si Leng Jin merintih pelan, sepasang tangannya menekan dadanya keras-keras seperti menahan rasa sakit yang luar biasa, kemudian hembuskan nafas panjang katanya dengan sedih, kau boleh keluar lebih dulu, aku akan kupikirkan kembali, akan kupikirkan lagi si Nyo amat sedih sekali hingga air matanya bercucuran, tapi ia pun tidak berbicara lagi dan segera keluar dari ruangan itu. Selama lima hari berikutnya, si Leng Jin tak pernah bergeser dari tempatnya semula, ia selalu menjaga di tepi pembaringan, kalau lelah ia pun tidur di bawah kaki Hoa Ing-Liong, sekalipun anak muda itu berulang kali mencegahnya tapi percuma saja, maka akhirnya dia pun tidak banyak bicara lagi. Selama ini semua kebutuhan makanan dan minuman diurusi oleh si Nyo, untungnya Seng To Chu telah menyiapkan bahan makanan yang cukup di situ, sehingga mereka tidak takut kekurangan. Sepanjang hari Hoa Ing-Liong selalu duduk bersilah sambil mengatur pernafasan dengan harapan bisa menyembuhkan luka yang dideritanya, sayang tiada perkembangan apapun, hanya secara dipaksakan dapat mencegah keadaannya berubah menjadi makin buruk. Hari itu ia merasa hawa murninya sudah betul-betul tak terhimpun lagi, bahkan urat-urat pentingnya mulai tersumbat dan ia merasa amat menderita, dalam keadaan demikian pemuda itu pun berpikir, tampaknya keadaan luka ku tak bisa disembuhkan lagi dengan mengandalkan kekuatan sendiri, ya apa boleh buat, terpaksa aku harus mempergunakan obat ya utiwan tersebut untuk menolong diri berpikir sampai di situ, dia lantas berpaling hendak minta botol berisi ya utiwan itu dari seleng jin akan tetapi ketika dilihatnya gadis itu sedang tidur dengan nyenyaknya, ia menjadi tak tega untuk membangunkannya kembali. Karena iseng, diam-diam ia amati wajah gadis itu dengan seksama ketika dilihatnya gadis itu jauh lebih kurus dengan matu yang membengkak setelah kelelahan selama beberapa hari ini, dengan perasaan terharu pikirnya, aaaai, selama beberapa hari ini ia terlalu payah dan menderita, kasihan betul, sementara ia masih melamun, tiba-tiba dilihatnya si len jin mengeringitkan alis matanya lalu mengigau, ayah, cepat kemari. In Leong, jangan pergi, tolonglah aku. Hoa In Leong menjadi tertegun, pikirnya, ia mempunyai asal usul yang amat mengenaskan, saat ini penghidupannya amat sengsara dan penuh penderitaan, kalau dilihat dari igawannya yang memanggil namaku, terbukti bahwa ia sangat mempercayai ku, bagaimanapun juga aku harus membantu tenaga untuk melepaskannya dari lautan kesengsaraan, dengan perasaan sayang dia pun berbisik lembut, jangan khawatir aku tak akan pergi. Tiba-tiba seleng jin tersentak bangun dari tidurnya dan terduduk dengan termangu, kemudian setelah berhasil menenangkan hatinya, ia baru bertanya dengan suara lirih. Barusan apa yang kau katakan tempoh hari karena ada persoalan pembicaraan kita terhenti di tengah jalan lalu selama beberapa hari ini karena perhatianku tertuju untuk menyembuhkan luka, aku selalu tak sempat menanyakan asal usulmu, mumpung sekarang ada waktu bersediakah kau memberitahukan soal ini kepada ku seleng jin menghela nafas panjang. Aai, soal ini lebih baik kita bicarakan lagi sesudah lu kamu sembuh nanti Hoa In Leong manggut-manggut. Baiklah, apakah botol porselen yang kutitipkan kepadamu itu masih ada masih sabut seleng jin setelah tertegun sejenak, mau apa kau dari sakunya ia mengeluarkan botol itu dan diserahkan kepada Hoa In Leong, kemudian katanya lagi, sebenarnya, sejak semula obat ini hendak ku berikan kepadamu, tapi berhubung sentocu ada di samping dan kau pun tak mampu berkutik maka niatku ini kemudian ku balalkan Hoa In Leong tertawa hambar, kini apakah lukaku bisa disembuhkan atau tidak? Terpaksa kita harus menggantungkan pada kemu jaraban obat ini obat mustika apakah itu? Bagaimana kemanjurannya tanya si leng jin tercengang? Pil ini bernama Yeauti, dibuat oleh Buseng, Malaikat Ilmu Silat, pada 300 tahun berselang Malaikat Ilmu Silat tanya si leng jin sambil membelalakan sepasang matanya lebar-lebar. Yeaa, Malaikat Ilmu Silat Imlo Chiampo yang namanya pernah tersohor dalam dunia perselatan pada 300 tahun berselang, sahut Hoa In Leong sambil tertawa. Kenapa aku tidak mengetahui tentang lo Chiampo ini tukas si leng jin tiba-tiba, padahal persoalan sekitar keturunan Malaikat Ilmu Silat tak ada yang lebih jelas daripada keluarga ku mendengar ucapan tersebut, hati Hoa In Leong segera tergetak, pikirnya kemudian, Aaaaa, kalau begitu dia pastilah keturunan dari Tin Hao yang ada di luar perbatasan, kalau tidak kenapa ia mengucapkan kata-kata ini? Malaikat Ilmu Silat